Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua dan untuk rekan-rekan dan adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar walau di masa pandemi ini Kali ini kita akan bahas bagaimana mencari menghitung panjang tinggi segitiga dengan menggunakan teorema Pitagoras Ada 4 soal latihan yang akan kita selesaikan hari ini yaitu 2 mengenai masalah segitiga siku-siku, yang 2 lagi adalah segitiga sama kaki Lanjut saja kita langsung ke soal yang pertama yaitu mencari tinggi segitiga siku-siku Diketahui adalah panjang alasnya 3 cm, sisi miringnya 5 cm, tingginya berapakah Kita bisa tuliskan kalau alas itu adalah kodenya adalah A Sedangkan sisi miring adalah C dan tinggi adalah B Ingat rumus Pitagoras bahwasannya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Karena ingin ditanyakan B berarti kita langsung ubah rumusnya B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat Sama dengan A kuadratnya adalah 5 kuadrat berarti dikurangi 3 kuadrat Berarti B sama dengan akar dari 25 dikurangi 9 atau sama dengan akar dari 16 Akar 16 adalah 4 cm Berarti B nya ini adalah 4 cm Lanjut kita ke soal latihan yang kedua Mencari tinggi dari segitiga siku-siku Caranya sama Itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Ini adalah B Kemudian ini adalah A Kemudian ini B Kemudian ini C Berarti yang dicari adalah B B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat Sama dengan akar dari C kuadratnya adalah 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat Berarti B sama dengan akar dari 100 dikurangi 36 Sama dengan akar dari 64 yaitu sama dengan 8 Berarti tingginya ini adalah 8 cm Nah lanjut kita ke soal latihan yang ketiga Yaitu segitiga sama kaki Kalau kita lihat bahwa segitiga sama kaki sebenarnya adalah perpaduan Dua segitiga siku-siku Segitiga siku yang satu dan satu-satunya yang terbalik Berarti bisa dikatakan bahwa A nya A ini adalah setengah dari alas segitiga sama kaki Atau adalah 9 cm A nya C nya diketahui 15 Yang pertanyaannya adalah B Berarti rumusnya ingat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Berarti B nya sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat Berarti sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat Berarti B sama dengan akar dari 15 kuadrat adalah 225 9 kuadrat adalah 21 225 kurangi 81 adalah 144 Nah akar dari 144 adalah 12 cm Jadi rekan-rekan sekalian Oke sampai lah kita di soal latihan kita yang terakhir Yaitu mencari panjang tinggi segitiga Disini juga sama-sama segitiga sama kaki Sama dengan soal yang nomor 3 lagi Berarti A nya Ini A itu adalah setengah dari alas segitiga sama kaki Atau 12 cm C nya adalah 20 B nya yang akan kita cari Kita ingat rumusnya Pythagoras adalah C kuadrat Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Yang dicari adalah B Berarti B sama dengan akar dari C kuadrat kurangi A kuadrat Kita masukkan akarnya C kuadratnya berarti adalah 20 kuadrat 20 kuadrat dikurangi A kuadrat berarti 12 kuadrat Berarti B sama dengan akar dari 400 20 kuadrat itu 400 12 kuadrat itu adalah 144 Atau sama dengan Dikurangi itu jadi 256 Akar dari 256 adalah 16 cm Berarti panjang atau panjang tinggi dari segitiga ini adalah 16 cm Oke ade ade semoga penjelasan pembahasan kita mengenai bagaimana cara mencari atau menghitung panjang segitiga ini dapat diterima dengan baik Sekian kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jangan lupa untuk like dan subscribe Yeah Jangan lupa untuk like dan subscribe